Sampo untuk menumbuhkan rambutmu? Aku tak sabar melihat hasilnya. Ah, batalkan misi! Batalkan misi! Pagi hari adalah waktu yang terbaik, terutama saat pasanganmu membawa sarapan ke kamar. Hmm, roti lapis dan teh manis sekali. Sangat menyenangkan ada yang mengurusmu. Kau tak bisa membantahnya. Tapi segalanya berubah saat kau masuk dapur dan lihat apa yang dia gunakan untuk siapkan tindakan romantis tadi. Wow, dari mana kau bisa dapat begitu banyak sampah dan piring kotor? Dan tebak siapa yang harus membereskan? Ah, romantis! Dan ini klasik. Aku mandi, mencuci rambut, menyenangkan! Pacarku sudah menunggu di depan pintu. Dan semua baik-baik saja. Tapi apa ini? Hamster merah tersangkut di pembuangan air? Bukan, itu hanya rambut pacarmu. Ah, ini selalu terjadi. Kau harus tinggalkan rambut sebanyak ini. Baiklah, tugas pria sejati adalah singkirkan mimpi buruk. Menjijikan! Tapi kau harus kuat. Ada jerawat di wajahmu? Tidak masalah. Tapi tak bisa sembunyikan apapun dari wanita. Apa ini? Coba kulihat. Ayolah, ayo. Lebih dekat. Sekarang kau harus lindungi dirimu. Karena wanita suka memencet jerawat. Ah, pokoknya jangan menyerah. Ambil bantal dan lindungi wajahmu dari penyerangmu. Tapi tidak lama. Selamat tinggal, jerawat. Aduh! Seni sangat mengagumkan. Nonton teater sangat menyenangkan. Para gadis suka drama, iya kan? Mereka merasakan semua emosi di panggung. Akhirnya, katarsis. Ya, yang tidak benar untuk pasangan mereka yang penting. Teater seperti pil tidur yang baik baginya. Hei, kau tidur ya? Bagaimana kau pikirkan itu? Sorakan! Waktunya untuk bangun. Bravo! Encore! Hei, ini bukannya konserok. Ah, dasar pria. Mengisengi pasangan sangatlah lucu. Asal dilakukan dengan sangat baik. Letakkan boneka Teddy di tempat tidur. Tutupi dengan selimut. Seperti ada seseorang di sana. Sekarang kau perlu berbaring di dekatnya. Kau paham leluconnya? Oh, ya ampun. Kau main-main dengan api. Mari lihat yang akan terjadi. Tada! Apa itu? Siapa yang tidur bersamamu? Berani sekali kau. Sayang, ini tidak seperti yang kau kira. Dia hampir mengamuk dan menyerang. Saat tiba-tiba, boneka beruang. Kau harusnya melihat wajahmu. Benar-benar lelucon. Aduh! Beruang ini tidak begitu lembut. Bekerja itu penting. Makan siang juga sangat penting. Sangat menyenangkan saat membawa makan siangmu sendiri. Yang dimasak dan dipersiapkan oleh kekasihmu. Aku tak sabar menikmati masakannya yang lezat. Apa yang kita punya hari ini? Eh, telur? Eh, sedikit keju dan roti. Ya, baiklah. Aku rasa. Pengemis tak bisa memilih. Sekarang ini harus dikupas. Apa? Dia bahkan tidak merebusnya. Aku merasa dihianati. Tapi jujur saja, dia tak bermaksud menjahili pacarnya. Pada waktu yang sama, dia didapur dan sangat terkejut bahwa dia memegang telur rebus. Wow! Aku benar-benar kacau. Bagaimana kau buat pacarmu mau mengecat rambut? Tidak begitu sulit? Kau hanya perlu tambahkan sampo berwarna ke botol samponya. Warna rambut yang sama. Kita tampak seperti keluarga sempurna. Kocok dengan baik. Baiklah, kau hanya perlu menunggu sihir bekerja. Oh, ini dia. Uh, sampo untuk membuat rambutku tumbuh cepat. Aku selalu ingin punya rambut panjang dan keren. Untungnya dia tidak bisa melihat warnanya. Tapi ini hanya soal waktu. Apa-apaan ini? Kenapa tanganku merah? Oh, kalau saja itu hanya... Yang lebih parah terjadi di kepalanya. Ya, jelas dia korban dari lelucon yang sangat kejam. Warna rambut baru bukan bagian rencanaku. Sayang, kita perlu bicara. Tapi tidak semudah itu kau menghentikannya. Tampaknya dia serius memutuskan membawa pasangannya masuk industri kecantikan. Masker wajah? Itu keterlaluan. Sudah cukup dengan pewarna rambutmu yang menyala ini. Tapi kau lakukan apapun yang diminta wanita. Baiklah, berikan maskermu. Bukalah. Pasang di wajahmu. Begitu licin dan dingin. Bagaimana kau mengatasi ini? Oh, menjijikan sekali. Tidak apa-apa. Pacarmu di sini untuk mendukungmu. Waktu habis. Lepaskan. Hmm, rasanya cukup enak. Aku akan simpan ini. Penahan rambut, masker wajah. Bisa kulakukan lagi sesekali. Kurasa. Selama dia tidak melihat, tentunya. Haha, siapa bilang dia tidak melihat? Stop! Hentikan! Wanita suka bicara. Mereka bahkan tidak peduli apakah ada yang mendengarkan. Peragaan, argumen, pemikiran pribadi. Kau tidak perlu jawab. Dia lakukan pekerjaannya sendiri dengan baik. Ini suara dengung yang enak untuk tidur. Dia bahkan tak perhatikan suara dengkuranmu. Selamat pagi, sayang. Apa aku bicara sepanjang malam? Wow, itu pembicaraan tingkat perguruan tinggi. Kau bukanlah dirimu saat lapar. Eh, apa yang membuatnya begitu lama? Nah, akhirnya. Tampak lezat, sayang. Dia sudah berusaha. Oh, betapa lezat. Sebenarnya tidak begitu enak, tapi tak boleh sakiti perasaan pacarmu. Kau hanya duduk melihatku makan. Kenapa tidak ambilkan teh? Jangan sampai mengungkapkan emosi yang sebenarnya tentang makanan lezat ini. Iya, sayang. Kau benar-benar seorang koki. Seperti masakan restoran, bahkan lebih baik. Iuuuuh. Aku bahkan belum makan setengahnya, tapi aku sudah sakit perut. Waktunya ke kamar mandi. Seandainya kau tahu maksudku. Hmm, kenapa dia? Sepertinya ini bisa dimakan. Pergi ke bioskop adalah salah satu kegiatan favorit setiap pasangan. Kita mau nonton apa? Horror atau drama? Semua orang suka genre film berbeda. Setelah negosiasi panjang, sampailah pada keputusan. Pria menang dan kau harus terima. Iya, jadi seperti yang diduga, si gadis tidak suka film ini. Bahkan tidak peduli dengan yang terjadi di layar. Tapi pacarnya sangat peduli. Dia ketakutan. Sangat ketakutan. Padahal dia yang mau nonton film horror. Siapa yang terkuat sekarang, ha? Pergi belanja bersama adalah mimpi buruk bagi pria. Oh, lihat itu. Cantik sekali. Aku juga suka sweater ini. Berbelanja bersama gadis adalah tantangan. Lalu kau harus bayar belanjaannya. Dan tentu saja, membawakannya pulang. Berat memang menjadi pria. Dan siapa bilang itu toko terakhir? Tapi si gadis punya kesulitan sendiri. Seperti sepatu hak tinggi. Aku ingin terlihat cantik. Tapi setelah hari yang sulit, berjalan pun semakin sulit. Dan yang kau inginkan hanya duduk dan istirahat. Apa kau iri dengan sepatu catsnya yang nyaman? Oh, pria memang tidak paham masalah kita. Suka sketsa kami tentang situasi lucu yang terjadi pada pasangan? Mana yang paling lucu? Beritahu di komentar. Jangan lupa sukai video ini, berlangganan saluran kami, dan klik bell-nya, agar tak ketinggalan video menarik dari Trum Trum Select. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.